Ya kita ke informasi lain, perangi pemakaian narkoba di dalam lapas, petugas lapas dan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Purwakarta melakukan tes urin. Tidak hanya itu, petugas lapas juga memusnahkan puluhan handphone dan kartu ATM hasil razia di dalam lapas. Rabu siang satu persatu pegawai lembaga pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Purwakarta menjalani tes urin. Hal ini dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada petugas lapas dan warga binaan yang menggunakan narkoba. 50 orang petugas lapas dan 30 orang warga binaan menjalani tes urin dan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Pegawai dan warga binaan sebanyak 80 orang, hasil secara semuanya negatif. Cuma total 80. Sebagi dua itu, warga binaan kalau 30 Pak? Warga binaan 30 untuk karyawan ya, pegawai lembaga pemasyarakatan, negatif hasilnya negatif. Lumayan banyak ini, lumayan banyak di atas 40 yang pasti di atas 40 selama 8 bulan ya, 15 bulan. Ini menunjukkan bahwa kita juga tidak henti-henti untuk menangkal itu terjadinya peredaran lapas ketika di lapas 2B Purwakarta. Ini salah satu upaya, kita tidak akan pernah bosan dan tidak seberatnya kalimat zero itu tetap harus kita bertahan. Selain tes urin, petugas lapas juga memusnahkan puluhan handphone dan kartu anjungan tunai mandiri, ATM, hasil reziah di dalam lapas dari bulan Januari hingga Agustus 2017. Iman Budiman melaporkan untuk NET.